Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila menilai kembali wacana tentang planet Mars yang pernah menjadi perbincangan dan sering disebut-sebut keberadaannya dalam berbagai media pasalnya planet dengan permukaan merahnya tersebut telah diakini para ahli ruang antariksa sebagai planet yang akan menggantikan posisi bumi sebagai tempat tinggal manusia selepas peristiwa hancurnya bumi atau yang biasa disebut hari kiamat Badan antariksa Amerika atau yang lebih terkenal dengan sebutan NASA dengan berbagai teknologi canggih gencar mengirim para astronotnya untuk menguji kelayakan Mars yang akan dijadikan pengganti bumi Dengan kegigihannya telah menemukan kandungan air yang terdapat di dalam permukaan planet merah tersebut Akhirnya spekulasi bahwa Mars dapat ditinggalipun mencuat dan tidak terelakkan lagi Berbagai gagasan tentang kolonisasi manusia di Mars yang tidak hanya dipaparkan oleh badan antariksa Amerika melahirkan sejumlah penelitian terus-menerus pada permukaan Mars Kolonisasi manusia yang merujuk pada pemukiman permanen manusia di planet Mars ini disambut positif oleh berbagai ilmuwan mengingat akan adanya hari kehancuran bumi serta keadaan bumi saat ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dengan banyaknya bencana yang terjadi di seluruh permukaannya Namun, bagaimana tanggapan para muslim yang meyakini bumi adalah satu-satunya tempat tinggal yang disediakan Allah SWT untuk semua makhluk hidup ciptaannya itu? Mars yang menjadi prioritas utama penelitian bagi badan antariksa terbesar di dunia dan badan antariksa Belanda dengan sebutan Mars 1 itu telah menanggapi berbagai penelitian yang dilakukan oleh ahli antariksa Di antaranya, suhu Mars yang lebih dingin dari bumi karena letaknya lebih jauh dari matahari dibandingkan dengan letak bumi terhadap matahari Adanya air di permukaan Mars memungkinkan adanya kehidupan perbedaan kemiringan sumbu Mars yang akan menyebabkan berlangsungnya suatu musim 1,88 tahun bumi Jika dibandingkan dengan perhitungan 1 tahun Mars tersebut dianggap permukaan Mars juga dapat melangsungkan pergantian musim Namun tak sedikit perbedaan yang menyongsong Mars terhadap bumi yaitu adanya gaya gravitasi yang selama ini membantu penghidupan manusia di bumi Atmosfer Mars yang lebih tipis dibandingkan dengan atmosfer bumi dapat memudahkan cahaya matahari mencapai permukaan Mars secara langsung tanpa perantara yang cukup layaknya atmosfer bumi yang lebih tebal Banyak pada atmosfer Mars menutup kandungan oksigen yang hanya 0,4% serta tekanan udara Mars mempunyai perbedaan yang kontras dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di bumi Dengan banyaknya perbedaan pendukung kehidupan di Mars dibandingkan dengan di bumi akankah peradaban manusia di Mars akan terrealisasi atau berhenti pada titik penelitian ilmiah saja Dalam Al-Quran Allah berfirman Jika kamu manusia dapat melewati langit-langitku maka lakukanlah namun kamu tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan kekuatan Di sini terpampang jelas bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi manusia jika ia mau berusaha Apakah kalian tahu berapa jarak dari bumi ke Mars yaitu sekitar 600 tahun cahaya perjalanan untuk menuju ke sana? Dengan teknologi yang dimiliki oleh manusia saat ini hal itu sangat mustahil dilakukan Namun para ilmuwan Antariksa telah membuktikan kehebatannya dan mengirimkan beberapa pesawat dengan tanpa awak ke Mars sebab awak pesawat yang sampai di sana tidak dapat kembali ke bumi sehingga perjalanan tersebut lebih dikenal dengan perjalanan satu arah Teori para ilmuwan tidak hanya sampai di situ Mereka juga mengatakan Mars adalah tempat tinggal kedua jika terjadi kiamat Mengapa? Karena menurut mereka kiamat hanya menghancurkan bumi padahal tidak Kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta dan matinya seluruh kehidupan yang ada Sayangnya hal ini tidak berlaku untuk ilmu saints Lalu bagaimana dengan firman Allah SWT yang telah menerangkan gambaran hari kiamat dalam surat Al-Ghariah? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan Menurut para ilmuwan, ilmu agama tidak dapat dicampur adukan dengan ilmu saints Tapi kita sebagai muslim harus menyeimbangkan keduanya Dimana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana ketetapannya tentang datanya hari kiamat Ingatlah kawan kematian selalu mengikuti kemana tuanya pergi Jadi untuk apa menghindar? Jika mau telah menjadi sahabat kita sejak lahir mungkin hanya syukurlah yang mampu membuat hati tenang Benarkah manusia mampu hidup di luar bumi? Hidup di sini bermakna menjalani kehidupan seperti tinggal dalam waktu yang lama makan minum, beraktifitas hidup berkeluarga dan beranak pinak Beberapa ulama berpendapat bahwa manusia tidak akan bisa hidup selain di planet bumi dengan stabil Manusia tidak akan bisa hidup di planet seperti Mars atau Venus dan lain-lainnya Dalilnya adalah Pertama, ayat yang menegaskan bahwa di bumi, manusia akan hidup, mati, dan dibangkitkan Allah berfirman Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan Quran Surat Al-A'raf ayat 25 Kedua, ayat yang menegaskan bahwa bumi adalah tempat manusia bisa hidup dengan baik sampai hari kiamat Allah berfirman Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan Quran Surat Al-Baqarah ayat 36 Syah Muhammad bin Solih Al-Usaimin menjelaskan Tidak mungkin hidup di selain bumi bagi keturunan Adam berdasarkan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 36 dan Al-A'raf ayat 25 Berdasarkan kedua ayat ini kita mengetahui bahwa usaha orang kafir untuk hidup di selain di bumi baik itu di sebagian planet atau gugus bintang adalah usaha yang sia-sia karena tidak ada tempat yang stabil untuk kehidupan kecuali bumi Namun jika ditinjau dari berbagai aspek tentang kekurangannya tinggal di Mars Islam pun menjadi salah satu bagian yang mengklaim kekurangan Mars dengan suhu yang cukup tinggi dan badai yang seringkali datang Bagaimana bisa manusia akan beribadah jika di bumi manusia sholat menghadap kiblat lantas bagaimana jika di Mars? Sejarah lahirnya manusia di bumi akan dialami kembali beberapa tahun yang akan datang Manusia akan menciptakan makanannya pakaiannya hingga gaya hidup yang belum pernah orang lain rasakan di bumi Begitulah yang Nabi Adam lakukan pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Kehidupan yang ia rasakan di surga berbeda jauh dengan apa yang ia dapatkan di bumi Allah mengutusnya untuk hidup di bumi agar bisa hidup mandiri dengan akal yang ia punya Ia akhirnya mencari hal apa yang bisa ia pakai Bentuk seperti apa yang dapat ia makan Dan akhirnya berkembang hingga terciptanya ribuan juta jiwa yang menghuni bumi Akal manusia diciptakan untuk berpikir Perkembangan teknologi kini mengantarkan manusia untuk terus berkembang dan berinovasi Salah satunya adalah menjadikan Mars sebagai planet yang layak huni Wablauwa'lam pisaua Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!